dia pake yang tujuannya yang tuju, dia tuh udah capek kopi kita pikir dia pake jinjir pake jinjir kopi kita baru ngopi di Jeko kok salah ya namanya 5 kew 5 kew orang rapapa deh lah campur-campur sampai ini loh on kem loh jadi kita mau ngobrol mau gibahin dia iya iya mantan-mantan beribian mantan sampe mantan sampe sampe di live baby di instagram aku saya mau ngobrol cepet banget liat instagramnya iya iya gimana iya 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 ini lagi lagi merencanakan sesuatu maupun data jadi saya tuh tiga bersaudara ini bungsu saya suruh saya punya adik teman dia tuh jarang bisa kumpul dan saya yang paling pemalu paling kalus gak pernah marah lebih cenderung rancir menaku gak seperti kakak-kakak saya kurang jauh kan kurang jauh kameraku saya saya sebagai adik terakhir itu paling paling sabar dalam saya itu sukanya marah borosnya minta ampun jadi ya sebenernya itu ketawan tasnya dia silahkan di cek di google beda sampe tas saya semua orang punya tasnya dia beda silahkan jadi jangan dipercaya itu saya beli di pasar peringat jual kebetulan 10 ribu gak ada jadi kalo enggak saya tuh paling irit kalau punya barang selalu santut juga makanya orang yang serialah saya ngapusit ngapusit Cak Janek tadi tuh tapi udah mau bahas sesuatu kira-kira ngobrol apa tapi terus dia itu gatelen marah live live instagram waaah google saya udah cek ya dek yang mau loh jangan-janganan jadi kakak saya itu penggemarnya banyak dari pengusaha fashion waaah pengusaha di bidang kuliner ada apa ya? terus ada juga pengusaha memiliki beberapa supermarket besar ada waaah 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 eh eh matennya pas jalan gk yuk saya tuh gak pernah macerat maten saya cuma setengah apa? setengah terus dari apa ya Oh adik Prajurit Enggak 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 Tekan prajurit lebih tepatnya Dia sudah cukup punya tangkat tinggi Dia kadang suka merendah kakak saya Enggak Enggak Agak tepu adik saya itu Saya tuh enggak punya mantan Saya tuh orang yang sangat Bukan yang diomongin adik saya tuh bukan mantan Lebih tepatnya tuh Dulu pernah deketin lah Bukan-bukan Pernah dekat Nih lah sampe Masa aku juga jajer Iya kan Umur kami kan sekarang udah tua Udah banyak Saya 41 37 Oh tidak Saya 36 Jadi kami lagi mau membahas Mantan teman-teman kami Dulu dia kalau misal dapat telepon dari cowok yang lagi deketin dia Dia kan dari kecil memang udah cantik ya Dan terkutuknya tuh dia tuh Sadar diri kalau dia cantik Saya tuh pemalu Jadi dia tuh kalau dapat telepon dari orang yang coba deketin dia Kan bener-bener telepon masih telepon rumah gitu Terus saya sama adik tengah tuh suka nyanyi-nyanyi Begitupun sebaliknya kalau adik tengah saya dapat telepon dari orang yang deketin dia Kekak saya tuh dulu Kekak saya tuh sebelum Denny Caknan ngehits Ngehits Siap dia telepon Dapat telepon Saya udah nyanyi Cili Katongku Ini aku ya 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 Itulah dulu obrolan Gak mutu kami Gak apa-apa Saya tidak pernah marah Karena saya kan baik ya Stap Yang penting dapat ganti Itu karena yang Mereka deketin kakak saya itu Pengusaha simuan Dari pengusaha passion Bakul selonok dalam Maksudnya Mereka passion Ya mungkin Victoria's Secret Class Terkutu Enggak ya Tapi diantara Saya menjujur Diantara orang-orang yang mendekati Mbak Lina itu Baik cewek maupun cowok Mana satu yang saya suka Sebut merah atau tidak Ya Kasih keluar aja Biar Biar Kayak Diana kan Dia kerasa Oh berarti Kui aku Itu Soalnya ini Semuanya tuh Untukkan buat saya Jadi kalau saya hanya menyebutkan Salah satu Rugi gak men Nama itu Kayak gak etis Kan Gak masiwan Tapi kan gak pernah Masiwan kan gak pernah Menyuap sampe kan Iya Oh yang Mana Gaseh miayam Saya dulu pernah deket sama cowok Dia mungkin Satu-satunya lelaki Yang saya pacarnya Dia itu Datang ke rumah Terus Sama ibu dibeliin miayam Miayamnya tuh ada kepala ayam Waktu kami tinggal sholat Kemu sholat Di sebelah rumah Waktu Waktu kami mulut Dasewe serawono Ternyata Di daerah bapak Aku Allah Isin aku Masalah aluin Masih bisa Berapa Menit 37 Oh Tidak Dia banyak yang Sejak dulu Sejak dulu dah gitu Halo Hai mas Halo Eh kamu ngapain Di pinggir sungai Sinilah kau Adik saya hobinya itu Apa sih Offroad ya Offroad Offroad Ya hobinya Offroad Aku dipakar Kalau saya hobinya Sembunyi di kamar Ngopi Kalau ada yang bisa dikerjainya dikerjain Kalau nggak ada yang ngelampu Kayak gitu aja Amat kan terkendali kan Dia udah habis telpon Habis di cek Sama presiden Bukan Kepola saya yang telpon Iya Kepola saya yang telpon Aduh Sebeli ini Outfocus Adik saya ini Setia dia Dia sadar juga Dia cantik Menurut saya sih Dia cantik Kan saya kakaknya Jadi pasti bukan cantik Tapi emang dia cantik loh Tapi dia juga setia Setia orangnya Ya kan dek Insyaallah Apa itu ghosting Nggak kenal kami ghosting Ya kan Apa itu Susah Adik saya kok ini Gak jadi Awal Salam Alhamdulillah 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 Terima kasih.